Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Subris Syabir pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips cara berselawat agar bisa merduk enak ditinggalkan tentunya kita harus mempunyai cengkok-cengkok yang indah karena cengkok di sini ibaratkan kita ingin makan kita harus bumbunya itu harus pas di kita harus mempunyai cengkok dan cengkok ini harus dilatih karena tidak mungkin kita langsung tahu tanpa latihan kita selalu latih cengkok itu adanya di tenggorokan bukan di mulut di perut dan lainnya di adanya di tenggorokan jadi untuk pemula kita harus belajar belajar cengkok Hai hasilkan mobil selawat dan kalian ingin jadi seorang vokalis kita harus banyak berlatih dan punya semukur sampai dimana kemampuan suara kita takutnya nanti terlalu tinggi pas kekuat bagi mula kita harus contoh yang tidak sulit dulu kan ada yang tidak terlalu banyak cengkok jadi kita harus belajar sesuai dengan kemampuan kita berbeda dengan seorang yang sudah mempunyai skill atau keahlian yang sudah luar biasa sekirin mendengar dan langsung tahu di untuk yang tidak begitu cepat tanggap kita harus perlahan-lahan Hai selesai kita memulai selawat untuk suluk al-giyam bismillahirrahmanirrahim bisa dengan yang lebih berjengkok lagi lalu kudja akum rasulun min anfusikum rasulun min anfusikum azizun alaihima alittum harisun alaikum bilmu'minin ra'ufu rahim Hai di kita harus tahu nomor kita dimana Hai dunia untuk jadi seorang vokalis yang handal kita harus banyak berlatih Hai untuk masalah suara di sini kadang seorang itu bisa enak karena bawaan dari lahir atau bawaan dari orang tua juga karena hasil dari usaha ataupun bergerak jadi tidak semua orang itu mempunyai suara yang enak ada yang enak ada yang tidak enak beruntung bagi yang punya suara enak dan bisa digunakan untuk masyarakat banyak yang lainnya dalam hal kebaikan jadi saran saya untuk pemula kita harus banyak berlatih dan mendengarkan selawat-selawat yang kita mampu cengkokannya maksudnya dengan dipaksakan ketika kita tidak mampu pas meniru yang sulit itu akan jadi kacau nanti disini kita juga harus memperhatikan makhludul hurufnya agar tepat atau benar ini jangan asal berusulawat tapi salahkan gak enak untuk selanjutnya kita harus percaya diri dan untuk menimbulkan atau menimbulkan percaya diri ini kita harus sering-sering tampil di depan orang banyak karena ada seorang vokalis itu ketika berlatih sendirian itu enak namun ketika harus atau tampil di depan orang banyak di agrogi maka dari agrogi itu suaranya jadi tidak terkontrol dan ya kurang enak lah didengarnya jadi kita harus PD dan untuk menimbulkan PD ini kita harus sering-sering tampil di depan orang banyak misalkan kita punya komunitas atau grup pengajian ya tidak terlalu banyak jadi kita biasakan nanti ketika kita sudah terbiasa dan ketemu dengan masyarakat yang banyak kita harus kita harus mimpin kita sudah mental kita sudah kuat juga kita anggap mereka yang banyak itu sebagai teman kita sehingga rasa PD itu timbul dan tidak grogi dan kita bisa mengeluarkan suara kita yang dengan maksimal baik mungkin itu saja saran dari saya intinya kita harus banyak berlatih berlatih dan berlatih karena manusia ini tidak ada yang sempurna kita harus tetap berusaha mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW bagi yang suka dengan video ini silahkan tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak tertutup di video terbaru saya akhiran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax terima kasih